hehehehehe tribun kabarnya cak ah makasih gini sudah sehat dan dan lancar lancar cak ya lancar sehat nah there you go hahaha musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya ahmad wilgani nah ini sekarang masih jam berapa ini ini jam 5.45 pagi ya ini hari Senin sekarang saya sudah berada tepatnya ini di terminal bus ponoroko dan rencananya hari ini saya akan nyobain bus restu menuju ke surapaya tapi ini bus restunya spesial ya karena kita nanti bakalan bareng drivernya cak padi ya pasti teman-teman udah banyak yang tahu nih cak padi ya jadi cak padi itu masih baru-baru kemarin itu dari STC pindah ke PO restu gitu sekarang bawa restu komando restunya itu masih parkir di belakang sana oke sekarang kita santai-santai dulu kita lihat-lihat di terminal bus ponoroko ini ada apa sambil kita samperin cak patinya di sini ada sel terbus ekonomi tujuan surabaya untuk ekonominya ini kebanyakan diisi oleh PO jaya ya ekonomi kebanyakan diisi PO jaya terus untuk yang patas itu hampir semuanya diisi oleh PO restu tapi kayaknya emang semuanya sih cendana itu jarang-jarang jalannya jalan juga armadanya cuman beberapa cuman dua kalau nggak salah jadi kalau patas ponoroko surabaya itu dikuasai oleh PO restu kalau ATB restu juga ada cuman kalau ekonomi kayaknya lebih banyakan jaya gitu armadanya akan kita naiki masih parkir di sana loh di belakang habis ini kita samperin yuk dan ini dia deretan bus restu yang sedang antri menuju ke surabaya ini ada patas semua ya empat tempatnya patas ini pakai HINU AK RK 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 capati bawa yang komando yang itu ini ada julukan tuan muda sama ini nggak ada julukan ya dua ini nih itu armadanya akan kita naiki menuju ke surabaya oke teman-teman jadi ini dia armada yang akan kita naiki bus ini menggunakan bode jetbus HD Adiputro ya ini masih orisinil lumayan cakep juga ya dan ini pakai HINU AK 8 cuman ini udah di custom air suspensi tuh air suspensinya udah custom jadi bus ini HINU AK cuman sudah pakai air suspensi enaknya kalau bus generasi Adiputro yang gini itu non topi enaknya jadi pandangannya ke depan itu bisa luas cuman baru-baru ini juga Adiputro mengeluarkan bode versi jetbus 3 cuman non topi juga ya keberakan baru juga sih semoga aja bus-bus bisa kembali ke era non topi ya biar kalau naik bus itu pandangannya bener-bener lega gitu trip kali ini bersama Mas Yahyan FS weh nah salam salam salami nah nih kita akan barengan naik ini komando ini ada PO Maju Patas Fiat Toleran Jawa tarifnya cuman Rp40.000 kok murah ya apa masih perumur ya nih armadanya oke ini jam 06.51 ini kita mulai bergerak menuju ke Surabaya tripelnya Cak Fadi ini berapa pokok ya enggak Siaran langsung ya. Oke teman-teman ini sekarang saya sudah ada di dalam bus Resto Komando menuju ke Surabaya. Nah ini mumpung penumpangnya di belakang lagi sepi. Yuk kita lihat-lihat interiornya seperti apa. Oke jadi seperti ini penampakan dari belakang ya. Untuk pakai ini penumpangnya standar aja. Lumayan rame juga. Dan untuk penampakan seatnya seperti ini teman-teman. Nah ini seat bluedro. Pakai seat bluedro dari Aldila. Totalnya ini 47 seat ini. Untuk jarak antar seatnya segini lihat. Wah ya standar bus patah sih ya. Nggak sempit jempit amat juga nggak longgar-longgar amat. Seperti biasa atas ada AC lampu gitu. Dan ini AC-nya itu dingin banget. Asli ini AC-nya Resto Komando ini dingin banget. Terus untuk tarifnya itu teman-teman bisa lihat ini. Nah ini tarif resmi dari PO Resto. Dan untuk pembayaran tiketnya itu bayar di atas bus teman-teman. Jadi kalau disuruh bayar di bawah bus gitu hati-hati. Biasanya itu jalur. Ini seperti ini. Ini bentar lagi kita bakalan masuk di terminal Madian. Itu ada CCTV-nya itu ya. Mantap sih. Satu, dua itu juga CCTV. Tiga itu juga CCTV. Lumayan banyak CCTV-nya ya. Bagus sih buat menunjang keamanan. Siapa tahu ada apa-apa gitu kan bisa dilihat dari CCTV. Terima kasih telah menonton. Oke ini sekarang jam 07.42. Kita masuk terminal Madian. Ini terminalnya sebelah kanan. Cahayanya nggak masuk terminal ya. Ini terminal Madian lagi proses renovasi ya. Setelah sekian lama. Dari dulu itu gini, gini aja terminalnya. Ini lagi proses renovasi. Lihat. Lagi proses pembangunan. Oke teman-teman. Ini sekarang lagi ngetemp di terminal Madian. Ini armadanya dan itu cak padi. Ini ada restu yang masuk arah ponorogo. Mas Alan ya. Ini ada Mira arah Surabaya juga. Su gengerayu arah Jogja. Ini 07.50 kembali melanjutkan perjalanan. Surabaya, Surabaya, Batas, 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 Batas. Surabaya, Batas, 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 Batas. Okay. Okay. oke teman-teman ini sekarang posisi udah masuk tol Transjawa ya jadi untuk PO Restu ini itu sistemnya full tol dari Ponorogo sampai Surabaya itu full tol tidak turun nganjuk kalau dulu kan masih ada beberapa turun nganjuk ya dan kalau sekarang katanya itu full tol sampai di tolwaru exit tolwaru dan untuk jarak dari Sydney ke tolwaru sendiri itu 150 km dan mungkin nanti sih bakalan ditempuh kurang lebih satu setengah jam sampai dua jam lah tergantung kondisi si kondi jalan gitu dan ini tuh bisa saya katakan rekomen banget buat teman-teman yang mau ngejar waktu ke arah Surabaya ya karena ya kalau lewat tol sama lewat bawah selisihnya juga lumayan juga dan kalau untuk tarifnya sendiri kalau untuk Restu ini full dari Ponorogo ke Surabaya itu kan Rp70.000 ya kalau dari Madion Rp50.000 sedangkan kalau kemarin saya naik ekonomi itu Sugeng Rahayu Surabaya Madion itu Rp29.000 jadi ya kalau emang pengen cepat-cepat nyampe Restu ini adalah solusinya gitu jadi sekarang kita just nikmati perjalanannya ini Cak Padi in action wuuhhh lancar-lancar Cyeng ya nah there you go kalau ini kan aneh kan di sini ini masak lupa nah ini caranya di situ kan jangan jalan saat ini kerep mantuk ya lumayan ini biasanya nyampe bungun sambil ntar kita yang 10-11 10-11 aku nyampe mangkat malik jam 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 8 malem gak berarti istirahatnya tura-tura hehehe sakit mantuk sih berarti ya tergantung sih kan berarti semangat ya semangat ya 7517 ya 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 tapi ...tobisata... Mas? Mas siapa? serangan doko, komandu komandu harus pasti sesuai dengan nama dan jabatannya gantan gaya karena itu komandu nanti cak pagi artinya restu bandar kalau restu itu satu kita pelayanan dan kedua nyaman ketiga aman aman cepat nyaman restu itu tidak membuat rasa yang itu kalau restu 100% tau panjang jaminan kalau gak tau panjang uang ada kembali siap warga ponoroko yang ingin naik restu dan salter kita ponoroko nomor 8 dan jaminan full tol jaminan full tol kalau gak pun tol uang anda kembali oke siap makasih banyak mas berarti berarti jenangan yang mantap itu berarti jenangan yang mantap itu mantap itu mantap yang tinggal yang iya ketika tinggal di tinggal itu yang ini tembuk di liat di kata udah ngisir-ngisir oh peyetannya katanya penggir oh nggak cek cek petahnya boton pate atau ya jam 093 setengah 10 exit gerbang dan luar gunung hai 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 nggg hai 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 Ini jam 09.42 masuk terminal bus Purapaya Bungurase. Terakhir, terminal Bungurase, cek barang-barang bawahan Anda seperti HP, dompet, tas, agar jangan sampai ketinggalan. Terakhir, terakhir. Terakhir, terpisah. Fairly. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, akhirnya ini saya finish juga di terminal bus Purabaya, Bumurasi Overall, bus restu ini recommended banget buat teman-teman yang mau berpergian dari Surabaya, Madiun, Ponorogo, BP Oke, sekian dulu video trip kali ini, see you on the next trip Sub indo by broth3rmax